Intro Halo Brados, balik lagi di channel Ecclesio.TV Nah hari ini gue mau review satu motor yang unik banget guys Ini motor roda 3, tapi beda dengan Piaggio yang MP3 Karena kan kalau Piaggio dari Itali, ini dari Perancis guys So check it out, ini motornya Oke kali ini kita akan review motor Piaggio Metropolis 400cc pabrikan dari Perancis guys Jadi ini lucunya bahwa motor ini gak main-main dibuatnya dengan CC-nya yang lebih besar daripada MP3 Karena ini 400cc, satu silinder dan ini powernya cukup gede guys Di 36 HP dengan 38 torsi So kita akan lihat bagian depannya Nah ini sedikit berbeda dengan MP3 Di sini ada gambar singa lagi berdiri Nah kalau Piaggio, ada lambang Piaggio nya Kalau di sini lambangnya prancis banget ya Dan posisi dan model lampunya juga agak sedikit lucu Berbeda dengan MP3, lampunya di sini sebelah kiri dan kanan Cuma sayangnya dia belum pakai LED Jadi masih pakai lampu halogen biasa Dengan ada sirip kiri Di sini yang lucunya Ini yang berbeda dari pabrikan Perancis ini adalah Di bagian lampunya bawahnya ini ada lampu DRL Jadi kalau ini motor nyala Ini langsung semuanya lampunya Satu-satu persatu nyala dan ini dari LED loh guys Terang banget Jadi orang akan tahu bahwa motor ini ada di belakang Jadi nggak perlu nyalain lampu ini Lampu sini pun udah bisa bikin signal bahwa motor ini sekarang nyala Yang menarik adalah motor ini seperti demo atau beca Nah atau ya beca mungkin ya Karena kalau Karena ban depannya ini ada dua biji di bagian depan Tenang aja nggak akan jatuh guys Kalau kalian sudah nge-lock Jadi nanti gue akan praktekin nih Saat dipakainya Jadi kalau misalnya nggak di-lock Pasti jatuh Jadi oh enak dong Pakai roda tiga nggak mungkin jatuh Jatuh guys Tetap roda tiga itu bisa jatuh Tapi bikin nggak jatuh Karena dia punya sistem hidrolik Sehingga roda depannya tetap berada di posisi tegak Sehingga bisa parkir Atau dalam bumi merah bisa keadaannya berhenti Nah ini yang bikin bagus Karena motor ini unik Tapi susah dong pakenya Enggak guys Jadi nanti kita akan ride experience Nanti kalian nonton sampai habis video ini Kita akan ride experience Bagaimana caranya mengendalikan motor ini dengan nyaman Enak Dan motor ini bisa kita tekuk abis-abisan Kita bisa belok abis-abisan Seperti layaknya motor dua roda guys Kalau ini yang bikin unik Disini ada sparkboard bawah Ada bawah Ada bagian atas Supaya bisa cipratan-cipratan airnya Ini nggak sampai ke kaki bagian kita Ya cukup lucu Karena disini lampu sennya masih mengadopsi lampu sen yang biasa aja Modelnya kayak Keplek-keplek kayak begini Dengan sepionnya yang cukup lumayan besar Dengan tombol-tombolnya juga Nah ini yang tombol yang gue bilang Ini adalah untuk mengelok Bagian sistem hidrolik dari roda depan Untuk bagian lock Dan unlocknya dari sebelah sini Jadi kalau kita pencet ke kiri Dia akan lock Dan kalau ke kanan Dia langsung akan unlock Tapi bisa juga dengan cara digas Saat lagi keadaan Dua lock Langsung akan terlepas Jadi hati-hati banget Kalau motor ini dibuat main oleh Anak-anak kecil yang ada di rumah Karena motor ini bisa Lepas selokannya Dan langsung akan jatuh Jadi motor ini Bukan untuk Pakai-pakai untuk iseng-iseng Sama anak kecil ya guys Jadi perlu diingat dengan baik Nah untuk dashboardnya Sederhana banget Pada sebelah kiri ada kilometernya Ada MPH-nya Dan sebelah kanan ada RPM Kita akan coba nyalain Nah saat nyala Dia akan Sebelah kirinya Akan ada informasi Sebelah kirinya bensin Sebelah kanannya suhu Dan ini ada dua roda Dan belakangnya satu roda Kilometernya 4946 Dan ada suhunya 32 Dan ini Ada informasi bahwa Kedanya roda depan Sudah di lock Atau belum Sebelah sini ada Pin bagian bangkunya Sudah dibuka atau enggak Ada rem tangan juga guys Jadi untuk roda tiga seperti ini Emang didesain motor ini Ada rem tangan Nah untuk pengoperasian Sederhana aja Semua sederhana Cuma yang berbedaan adalah Motor ini sudah memakai Sistemnya kiles Jadi ini gak perlu lagi Dipicolok-icolok Atau apa Bentuk kuncinya cukup menarik ya Cuma kotak begini Dan ada lambang pisutnya Nah ini bisa ditaruh aja Di bagian laci sini Sehingga Tidak mengganggu Segala macam Dan bagian lacinya cukup besar guys Jadi disini bisa taruh handphone Nah gue akan taruh handphone disini Nah ini handphone Note 10 Bisa langsung masuk Dengan gampang banget Untuk masuk sebelah sini Untuk ngambilnya aja guys Agak ribet karena nyangkut Ambil sini Oke Nyangkut guys Nyangkut Ini nyangkut Beneran Ini mau mencoba api nyangkut Oke lah Tolong man Oke guys Jadi tadi gue bilang Bisa masuk handphone Tapi menurut gue Rekomen gue Jangan guys Tadi gue nyangkut Dan gue harus Lalu ini pakai kunci L Untuk tarik Mengkek Jadi ini bisa ditaruh Buat handphone Tapi For your own wrist Sendiri ya Kalau kejepit Kayak tadi gue Gak bisa keluar lagi Ya agak sedikit susah Untuk mencogel Nah untuk bagian depannya Juga ada satu Yang hal gue menurut Gue unik Karena dia memakai Dua shock backer Di bagian depan Untuk shock sebelah kiri Dan untuk shock sebelah kanan Tapi sayangnya Untuk motor ini Belum dipenengkapi Dengan ABS Tapi dia udah pakai Sistemnya CBS Seperti dipakai sama Honda Yaitu kalau kita Rem di bagian kaki Jadi ini lucu Jadi untuk di P-shirt Metropolis 400 ini Ini sedikit lucu Jadi ada rem kanan Untuk rem depan Ada sebelah kiri Untuk rem belakang Dan dia ada rem kaki juga Seperti layaknya Vespa Jadul Nah ini ada rem kaki Rem kaki itu adalah Kombi brake Antara rem depan Dan rem belakang Jadi kalau kalian Nge-rem epa Kayak rem kaki Yang langsung Akan connect Depan Dan kiri dan kanannya Akan berbarengan Sehingga motor ini Lebih enak dikendalikan Kalau gue pribadi Gue akan lebih suka Memakai rem kombi brake Karena lebih nyaman Convenient Dan gak ngagetin Karena motor-motor Seperti ini Kalau kita Rem depannya Kebanyakan Motor ini gak mau belok Kalau kita Rem belakang Serem Tapi dengan ada Kombi brake Dia mengatur Depannya berapa Belakangnya berapa Tekanan remnya Yang akan membuat Kalian akan feel Motor ini jauh lebih enak Dan bisa untuk Melibas lingkungan Lebih percaya diri lagi Tikung-tikung Ngambil-ambil kiri kanan Akan lebih Enak lagi guys Jadi ini motor Metropolis 400 Keliatannya besar Motor ini emang besar sih Jadi ini cukup besar Ini rasanya seperti Naik motor-motor adventure Gede Gemuk Tapi motornya enak guys Tenaganya luar biasa banget Karena 400 cc Dengan 36 hp Torsi 38 Enak banget Untuk motor Scooter Seperti ini guys Nah kita lihat bagian Bagasinya Nah ini bagasinya juga keren banget Nyalainnya Gampang banget Ini tinggal pencet Dia akan nanti Nyala biru Berarti sudah on Kita bisa buka Bagian pencet Dan dia akan kebuka Bagian bagasinya Jadi ini cukup besar Jadi bisa masuk tas Dan dekat sini Ada kunci pas ya Ada kunci pasnya Yang bisa ditaruh Dan sini ada Cadangan Ini apa Gue gak tau Ini buat lampu Cadangan Nah dekat sini cukup besar Dan bisa dibuka juga Nah Ini dibuka Dan bawahnya Cuma dek plastik Jadi ini supaya gak baret aja Kalau taruh barang-barang sini Ini tas Segala macam Cukup muat Di sini Nah pertanyaan adalah Kalau gue mau taruh helm Di mana Nah tenang aja Fisiat sudah memikirkan dengan baik Bahwa dia ada kombo Satu lagi Untuk bagian Belakangnya guys Nah ini bagian belakangnya Ini adalah Untuk menaruh Satu unit Helm Jadi kalau kalian ketemu Helm di pinggir jalan Atau di motor-motor Di pakir yang cukup bagus Aray Sui atau apa Kalian bisa ambil Buru-buru taruh sini Tutup Kunci Pakir Udah Mp10 Nanti Hapen Karena gak ada yang liat Guys Tapi jangan dilakuin Karena itu Berdosa Nah di bagian belakang Kita lihat Bahwa Fisiat Metropolis ini Cukup unik Modelnya mirip dengan Mp3 Punya kirinya Dan kanannya Modelnya kayak PPS-an air Bodinya gambot Gede Kenapa? Karena dia harus punya bagasi Untuk taruh helm Di sini Dan cukup Spock bowernya cukup Bawah Dan chopnya Hanya satu sebelah kiri Ini semuanya pakai CVT ya guys Jadi gak perlu ganti-ganti gigi lagi Untuk Put tap belakang Tinggal dibuka Dan dia langsung Enak seperti ini Jadi cuma pakai tangan Buka dan tutupnya Suspensi semuanya cukup nyaman Motor ini gak dibilang empuk Gak dibilang keras Tapi emang motor ini nyaman sekali Karena emang motor ini untuk cruising Untuk perjalanan ke Bogor Untuk perjalanan ke Puncak Perjalanan ke Bandung Ini motor udah bener-bener nyaman banget guys Karena kalian bisa taruh oleh-oleh Bisa beli Tahu goreng Bisa beli Apapun Pisang Sudah segala macem Duren Mungkin bisa taruh Semuanya di dalam sini Atau lengkap di dalam sini Atau juga bisa Tadi yang gue bilang kan Kalau ketemu di pakiran Ada helm yang bagus Tinggal ambil Taruh di dalam sini Dan lu dapet helm yang bagus Tinggal Bawa pulang Oke Untuk motor Stock dari The Scooter Maniacs ini Masih Full original Pelag depannya Pake pelag 13 inci Dan bagian belakangnya Pake 14 inci Bobot motor ini Gak dibilang ringan Karena bobot motor ini Sekitar 268 kilo Keadaannya basah Berarti sudah ada bensin Oli Dan lain-lain Itu beratnya 210an Jadi jangan sampai jatuh guys Karena kalau jatuh Kalian banguninnya Berat-berat ini Kayak kebo Yang lagi jatuh Dan kalian harus bangunin Ini gak enteng Jadi jangan sampai jatuh ya guys Nah untuk Kenapa standart Dan Menurut gue sih cukup oke Jadi gak perlu diganti-ganti Untuk motor touring Kalau kenapa Terlalu besar Juga akan mengganggu Kenapa standart ini cukup oke Karena suaranya udah Lumayan enak Lumayan enak Lumayan enak banget Tapi ini Adalah unit Dari The Scooter Maniacs Kalau teman-teman mau Bisa datang ke The Scooter Maniacs Di Ruko Metro Broadway A9 Tampai Indah Kapuk Motor ini Beneran spesial banget Cocok Buat kalian Yang pengen tampil beda Tampil stylish Tampil modern Tapi sekaligus juga Nyaman banget Untuk dikendalikan Dan untuk dikendarai Yaitu Pakai P-Shirt Metropolis 400cc Dan pastinya Motor ini Bisa parkir Di parkiran sensi guys Jadi kalau Batsun Mori Enak gak? Enak banget Bisa masuk ke semua mall Buat pake tour Enak gak? Udah pasti enak banget Mau bawa anak Bawa istri Bawa 1 RT Bisa guys Tapi belinya banyakan Di The Scooter Maniacs Karena ngamot Kalau 1 RT Dengan 1 motor Oke Kita tunggu Di The Scooter Maniacs Motor ini kita jual Dengan harga 175 juta Cukup murah Cukup murah Karena harga barunya Dulu Pas di pameran Pas gue mau beli Harganya udah hampir Menyentuh 300 juta Untuk On The Road Jakarta Jadi udah cukup Banyak habisnya Kurang lebih Habis 100 juta Selisihnya So Apa yang kalian tunggu lagi V-Shirt Metropolis 400cc Cocok Buat kalian guys Pantengin Instagramnya The Scooter Maniacs Dan subscribe juga video ini Dari panjang lebar Kita ngomong Kita ride experience Jadi kalian Bro-bro Di rumah Bisa Merasakan Sensasinya Naik motor 3 roda Beca ini Seperti apa Let's go guys Oke guys Ini penting banget Sebelum kita Ride experience Lebih baik Kita melihat dulu Cara pengoperasian Tombol-tombol Yang ada di P-Shirt Metropolis 400cc ini Karena kalau kita Nggak memahami betul Tombol-tombolnya Kalian akan jatuh Berbahaya Dan ini Sekali jatuh Cukup mahal Ini yang paling penting adalah Bagaimana caranya Untuk menyalakan Rem tangan Nah untuk Di MP3 Dia ada tombolnya Tarik Nah ini di MP3 Kalau ini Nggak usah Ini modelnya Dipencet saja Jadi kita akan Coba nyalakan Kita akan nyalakan Nah disini Dia ada tombol Untuk Rem tangan Disini P Kalau kita tarik Dia akan P Jadi gue nggak bisa Maju dan mundurin lagi Di motor Ini gue berusaha Untuk Ngedorong ya guys Ini gue berusaha Untuk ngedorong Nggak gue nggak bisa Ngedorong Karena mode Rem tangannya Sudah aktif Nah karena gue Nggak nge-lock Jadi ini motornya Bisa jatuh Ini bisa jatuh Benar ya Ini kalau gue nggak tahan Ini bisa jatuh Nah Ini yang paling penting Adalah kita harus Menyalakan Fitur dari Lock Dan depan Yaitu di sebelah sini Kita pencet Sampai ada bunyi Nah ini langsung Udah Keadaannya Nah pas ini Nyalakan nih guys Nah ini berarti Sudah aktif Keadaan sudah aktif Yang ini Gue bebas aja Untuk keluar dari motor Karena ini sudah Metodenya Sudah pakai Di-lock Jadi ini nggak akan jatuh Nih Dondorong juga Tidak akan jatuh Karena dia sistem Pengunci hidroliknya Sudah aktif Jadi kalau gue Nggak matikan Rem tangannya Gue bisa ngedorong Maju mundur Motor ini Tanpa Harus takut jatuh So buat teman-teman Kalau mau Sandarin Tengah Make sure Motor di-continus Seperti ini Di-lock Baru Pakai Sanda tengahnya Karena akan berbahaya Banget kalau keadaannya Masih terlepas Dan kita Udah pakai Sanda tengah Karena banyak yang Berat Akhirnya jatuh Dan kita ketarik Nah saat kita jatuh Kita ketarik Kalau kita nggak kuat Maka sendi-sendi kita Otot kita akan cedera Dan itu yang kita nggak mau Ini penting Sebelum Ride experience Kita sudah harus tahu dulu Tipe-tipe Kita sudah harus tahu dulu Opsi-opsi yang ada Di motor ini Jadi kita harus Pajarin dulu nih Sebelum Ride experience ya guys Supaya kalian Bisa nyaman Oke Kita akan lanjut dengan Ride experience Dari B-Shot Metro 500 CC ini See you Halo guys Sekarang Baik lagi Gue Edward Sujono Gue akan review Dari P-Shot Metropolis 400 CC ini Guys So make sure banget Yang tadi gue sudah Jelaskan di video gue Jangan sampai Ini motor Berjatuh Karena kita Belum paham Dengan fitur-fiturnya So yang paling gampang Adalah taruh kuncinya Aja di sini Karena ini cukup aman Nggak akan jatuh Ini lacinya ini cukup Bagus Pencet sekali Untuk nyalain Langsung dia keluar Di sini semuanya Nah udah diputer Kayak kompor ya guys Kayak kompor diputer Nah dia akan nyala semuanya Ini ada kereta roda Segala macam Nah ini karena Kondisinya masih Di standar tengah Kita akan dorong Nah Karena sudah di lock Nah dia akan ada Di stand lock Kaki gue Bisa dodonya di atas Karena ini Ini Nggak akan jatuh ya guys Jadi di lampu merah Seperti apapun Ini aman Karena ini sudah Di model lock Nah untuk ngelepasinnya Kita bisa pencet Sekali Dan langsung lepas Atau nggak juga Kita dalam keadaan nyala Ini dalam keadaan di lock Kita akan Coba nyalain ya guys Nah kita akan coba nyalain Nah Sudah nyala Sudah tahu Nah kalau kita ngegas Ngegas Lepas tuh Jadi tenang aja Kalian nggak usah takut Wah gimana nih segala macam Cukup digas aja Dia langsung akan lepas Kita akan Coba jalan Oke guys Nah Yang tadi gue belum jelasin Adalah Eh ininya ini kurang tinggi Kurang apa Gampang banget guys Jadi ini di lock aja Gue tinggal pencet Rem tangan Nah langsung Rem tangan Langsung nggak bisa Ini cukup aman Dan untuk naikin turunin Nah hanya pencet ini aja guys Nah ini ada tombol Kiri kanan disini nih Untuk naikin Dan ini untuk turunin Ini naikin Ini turunin Jadi Sesuka hati kalian aja Ini mau seperti apa Ini ada SBC nya Itu yang tadi gue bilang Dia adalah kombi brake Supaya gue bisa Ngeram nya disitu Nah Ini motor yang enak sekali Jadi kalau gue Rem depan Oke Rem belakang oke Coba kalau gue Rem pake kaki Wah ini enak banget Jadi kayak berasa Ini kayak Sebelah kiri dan sebelah kanannya Bergerak-gerak terus gitu Jadi kalau gue pake rem kaki Dia ngatur Bagian rem Bagian depannya berapa Belakangnya berapa Ini Oke Kita akan coba Torsinya Tuh guys Jadi dia torsinya Cukup enak banget Kenceng Powerful Ya walaupun gini Minusnya cuma satu Kalau buat di roda-roda Tiga seperti ini Kalau kena konblok Jalan konblok Seperti di pantai Nakabuk Seperti ini Yang jalanannya Enggak halus Makanya dia Stangnya Akan bergerak Dan akan Kegur-gerak Tapi tenang aja Tetap ini masih Stabil ya guys Jadi bukannya Motor ini Enggak stabil Atau gimana Motor ini Stabil banget guys Jadi Enak sih Motor ini Untuk dipakai Sehari-hari Untuk omlek Perumahan Dan segala macam Motor ini Ngaman banget Dengan torsinya Yang besar Dan untuk Cornernya Yang masih Enak Emang butuh Effort Jadi Yang kalau boleh Gue ngomong Motor-motor Seperti ini Kita butuh Effort yang Luar biasa Atau butuh Effort sedikit lah Untuk Ambil Belokan Secara Ngaman Jadi badan Kita harus Temain Akhir ini Badannya Main Kita tekan aja Motor ini Enggak akan Jatuh Ya kondisi Seperti kayak gini Kita lock Ini enggak bisa Jadi dia enggak bisa Ngelock Enggak bisa apa Di sistem Keamanan dia Supaya Dia enggak rusak Hydrolisnya Jadi motor ini Belokan Jangan ditutup gas Tapi tambah gas Sedikit Supaya motor ini Bisa Ikut Enak Karena Pasti kalian akan Merasakan Sensasinya Berbeda Saat Rodanya itu Kiri dan kanannya Itu bergerak Sinkron Nah itu Yang agak sedikit Berbeda ya Kalian bisa Ngerasain deh Nanti Kalau kalian Sudah Mencoba Motor Dari Fisiat Tiga roda Ini Metropolis 400cc Tapi untuk Motor Mau nyobain Sesuatu yang Berbeda Dan yang pastinya Dilihat Di pakiran Dimanapun Juga Kalian bisa Cobain Fisiat Metropolis 400cc Ini Yang Available Ada Di The Scooter Maniac Lokasinya Ada Di Pantai Indah Utara 2 Ruko Metropolis A9 Jadi Kalau kalian Butuh Kalau kalian Mau lihat Kalau kalian Mau foto Foto Atau Untuk Tambah Kredit Dan segala Macam Silahkan Datang Langsung Ke The Scooter Maniac Dan kalian Bisa Lihat Secara Langsung Motor Yang Lucu Nyaman Tiga Roda Dan Antik Ini Yang Pasti Motor Ini Limited Bukan Karena Nggak Banyak Di Indonesia Oke Guys Sekarang Kalian Mungkin Mau Tahu Kalau Lagi Berhenti Bisa Nggak Untuk Kunci Nah Itu Bisa Setelah Ada Lambang Langsung Lock Lagi Nggak Lagi Lagi Tunggu Tunggu Ini Tadi Klip Baru Bisa Di Lock Ya Guys Oke Guys Demikian Review Gue Mengenai Pishet Metal Point 400cc Dari Disputer Maniac See you Soon guys Di video-video Berikutnya Thank you For watching Jangan lupa Untuk subscribe Like Comment Dan share Video ini Supaya kami Lebih semangat Untuk membuat Konten-konten Yang lebih Menarik Lagi Dengan Motor-motor Dan mobil Oke Guys See you All Have a Nice Day Stay Stay Safety Dan Gue Edo Sujono Dari Ekklesia AutoTV Undur Diri Dulu God Bless Goodbye Sub indo by broth3rmax